Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati tidak sombong dan juga tak lupa dengan sang pencipta Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya amin ya rabbal alamin Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang senantiasa mengikuti informasi yang channel kami sajikan Kali ini admin akan membawakan informasi yang tak kalah menariknya dari perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J Akhirnya istri om kuat pungkar kelilaku suami Isu supirku idolaku mencuat ternyata itu adalah kebenaran Namun sebelum admin lanjut admi mohon bantuan kepada sahabat lovers untuk mendukung channel kami Dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi Jika sudah admin ucapkan terima kasih Om kuat atau biasa dipanggil dengan kuat ma'ruf sosok supir istimewa Ferdi Sambut dan Putri Chandrawati Kini om kuat ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus Brigadir J Hingga kini masih menjadi isu liar terkait hubungan cinta segitiga antara Putri Chandrawati dan om kuat beserta Brigadir J Bahkan dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati pun mewarnai perjalanan kasus Brigadir J Om kuat ini digadang-gadang menjadi selingkuhan dari Putri Chandrawati Sehingga lahirlah istilah supir kuidolaku Sosok om kuat yang merupakan salah satu asisten rumah tangga dan juga sopir pribadi dari keluarga Ferdi Sambut dan Putri Chandrawati Terbaru beredar isu dugaan istri om kuat bongkar kelakuan sang suami Disadul dari periangan timur diduga sosok istri om kuat baru-baru ini mendadak muncul ke publik dan langsung mebeberkan fakta yang sangat mengejutkan Diketahui tak hanya suka bermain wanita lain di belakang Bahkan diduga sang istri om kuat rupanya juga mengungkapkan hal yang sangat mengejutkan tentang perilaku suaminya itu Selain itu om kuat pun bergadang-gadang penyebab dari meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambut Diduga Brigadir J yang merupakan ajudan Ferdi Sambut telah mengetahui terkait adanya hubungan gelap antarat Hubungan gelap yang terjadi antara Putri Chandrawati dan om kuat Diketahui tak hanya suka bermain wanita lain di belakang sang istri rupanya juga mengungkapkan hal yang sangat mengejutkan tentang perilaku suaminya Kamarudin Senyuan Juntek pun memberikan penilaian terhadap om kuat merupakan sosok yang memiliki permasalahan dengan karakter Saya sekiranya saja melihat sosok om kuat ini dari tampilan matanya orang ini memiliki permasalahan dari karakter Ungkapnya Tidak hanya soal karakter saja dirinya pun tak tangguh-tangguh mengatakan bahwa kuat ma'ruh juga memiliki permasalahan dengan cara berpikir atau pola pikir Dirinya mencurigai bahwasannya om kuatlah yang menjadi awal mula penyebab terjadinya perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdi Sambut kepada Brigade J Dia punya permasalahan dengan minset kami patut menduga kuat ma'ruh inilah salah satu pencetus ungkapnya Dugaan putri Candrawati selingkuh dengan om kuat menjuat ke publik Hal itu diungkap oleh ex pengacara Barada E Dolipah Yumara belum lama ini Dolipah Yumara menduga putri Candrawati dengan om kuat selingkuh atau memiliki hubungan spesial Disebutkan Dolipah Yangwana Brigade Jawa merekong putri Candrawati dengan om kuat sedang di rumah pribadinya di Magelang, Jawa Tengah Tidak ada itu Yusuf melacakan om putri yang ada justru om kuat alias buat ma'ruh dan putri ketahuan metuloh oleh Yusufa Kata Dulipah Yumara dikutip dari Youtube TV One dalam acara catatan demokrasi Dulipah Yumara mengungkapkan setelah kedapatan tengah melakukan hubungan dengan istri Ferdi Sambut Putri Candrawati Om kuat lalu mengejar yang panik lapor kepada Bribka Riki Sementara kuat ma'ruh alias om kuat melapor ke Ferdi Sambut Dulipah Yumara mendugaib inilah yang membuat motif dibalik pembunuhan Brigade Jawa tidak diungkap ke publik Terlepas dari itu semua apapun alasannya kita tak bisa menghabisi nyawa seseorang Apalagi dugaan kesalahan terkait selingkuh atau orang ketiga itu belum ada benarnya Nah sahabat lovers bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya